Kekalahan memalukan di kandang, Megawati Hangestri tetap mencetak 34 poin. Ada apa sebenarnya dengan Red Sparks kali ini? Rifan cuma jadi cadangan, tapi Wolf Dogs Nagoya menang 2 kali. Hari ini, kita akan membahas kabar terbaru dari 2 pefoli Indonesia yang tengah berkarir di luar negeri, Megawati Hangestri dan Rifan Nurmulki. Keduanya mencetak cerita yang sangat berbeda di akhir pekan ini, membawa emosi dan drama di dunia foli internasional. Kita mulai dari Megawati Hangestri, pefoli Indonesia yang saat ini sedang menjalani musim keduanya di Liga Foli Korea bersama Red Sparks. Akhir pekan ini menjadi mimpi buruk bagi Megawati dan timnya. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Red Sparks harus menerima kekalahan pahit ketika menjamu Hyundai Hill Stater. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Seluruh tim dan para penonton sudah bersiap menyaksikan kemenangan di kandang sendiri, tetapi kenyataan berkata lain. Megawati dan timnya harus berjuang habis-habisan hanya untuk mempertahankan permainan. Hyundai Hill Stater datang dengan kekuatan penuh, dan hasil akhir menunjukkan betapa sengitnya laga ini. Pada set pertama, Red Sparks seolah tidak berdaya. Mereka kalah dengan skor yang sangat jauh, 12-25. Di hadapan para pendukungnya sendiri, kekalahan ini pasti meninggalkan kekecewaan mendalam. Tapi Megawati tidak menyerah begitu saja. Di set kedua, ia membuktikan kemampuannya sebagai salah satu top scorer di Liga Foli Korea. Set ini penuh ketegangan. Kedua tim saling kejar-mengejar angka, dan akhirnya Red Sparks berhasil merebut set kedua dengan skor 29-27. Satu angka yang tipis, tetapi memberikan secerca harapan untuk Megawati dan rekan-rekannya. Namun, harapan tersebut kembali goyah saat memasuki set ketiga. Hyundai Hill Stater kembali menyerang dengan strategi dan kekuatan yang lebih agresif, dan Red Sparks pun harus merelakan set ketiga dengan skor 22-25. Hingga di set keempat, pertandingan semakin memanas, berlangsung ketat dan melelahkan. Kedua tim bertarung sengit hingga skor mencapai 37-39, sebuah pertarungan yang benar-benar mendebarkan. Pada akhirnya, Red Sparks harus mengakui keunggulan Hyundai Hill Stater dengan skor akhir 1-3. Bagi Megawati, ini bukan kekalahan biasa. Meskipun berhasil mencetak 34 poin dalam pertandingan ini, yang mana menyamai perolehan poin bintang Hyundai Hill Stater, Laetitia Momabasoko, Red Sparks harus turun peringkat ke posisi keempat di klasemen. Sedangkan Megawati sendiri, dengan total 117 poin sejauh ini, berada di posisi kelima top scorer sementara di Liga Voli Korea 2024-2025. Sementara itu, nasib berbeda dialami oleh Rifan Nurmulki yang bermain di Liga Voli Jepang bersama Wolfdogs Nagoya. Meskipun Rifan hanya menjadi penghangat bangku cadangan dan tidak diberi kesempatan tampil, timnya justru berhasil menunjukkan performa gemilang dengan dua kemenangan beruntun di akhir pekan ini. Dalam laga pertama melawan Osaka Sakai, Wolfdogs Nagoya menang mudah dengan skor telak 3-0, yakni 25-19, 26-24, dan 25-14. Pada laga kedua yang berlangsung sehari setelahnya, Wolfdogs Nagoya kembali menang dengan skor 3-0, meskipun kali ini perlawanan dari Osaka Sakai cukup ketat. Skor akhir pada laga kedua adalah 25-23, 25-16, dan 27-25. Kemenangan ini menempatkan Wolfdogs Nagoya di posisi ketiga klasemen sementara Liga Voli Jepang dengan total 20 poin dari 10 pertandingan. Kondisi Rifan yang tidak tampil menjadi tanda tanya besar di kalangan penggemar voli Indonesia. Mengapa Rifan hanya duduk di bangku cadangan? Apakah ada alasan khusus di balik keputusan pelatih Wolfdogs Nagoya? Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa performa Wolfdogs Nagoya tetap stabil, bahkan tanpa kehadiran Rifan di lapangan. Kisah dua pevoli kebanggaan Indonesia ini memberikan kita gambaran betapa kerasnya persaingan di Liga Internasional. Megawati Hangestri, meskipun kalah, tetap menunjukkan performa luar biasa dengan menjadi top skorer bagi timnya. Sedangkan Rifan Nurmulki, meskipun tidak tampil, timnya tetap mencatatkan kemenangan beruntun. Akankah Megawati mampu bangkit di laga berikutnya? Dan apakah Rifan akan segera kembali ke lapangan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya? Tetap saksikan perjalanan seru dari dua bintang voli Indonesia ini di kompetisi internasional yang penuh tantangan dan kejutan. Kemenangan telat IBK Altos di kandang Ipepper Suffings Bank langsung menggeser posisi Red Sparks. Siapa yang akan keluar dari zona playoff? Halo, Sobat Folly. Kita kembali lagi dengan kabar terbaru dari Liga Voli Putri Korea 2024 hingga 2025 yang semakin panas. Kabar mengejutkan datang dari Red Sparks, tim yang selama ini diperkuat oleh salah satu bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri. Setelah pertandingan penuh drama, Red Sparks kini harus keluar dari zona playoff, posisi yang sangat penting dalam klasemen sementara. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas. Jumat, tanggal 8 November 2024, menjadi hari yang tidak akan dilupakan oleh para pendukung Red Sparks. Dalam laga kelima putaran pertama melawan Hyundai Hillstater, Red Sparks harus menerima kekalahan pahit di kandang sendiri. Pertandingan itu berlangsung dengan tensi tinggi. Meskipun Megawati tampil gemilang dan berhasil mencetak 34 poin, Red Sparks harus mengakui keunggulan Hillstater dengan skor akhir 1-3. Skor yang tidak hanya mengejutkan, tetapi juga meruntuhkan posisi mereka di klasemen. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana pertandingan ini berlangsung. Di set pertama, Red Sparks tertinggal jauh dari Hillstater dengan skor 12-25. Set pertama ini seperti mimpi buruk bagi Megawati dan rekan-rekan. Namun, di set kedua, Red Sparks kembali menunjukkan kekuatannya. Dalam set yang berlangsung ketat, mereka akhirnya berhasil merebut kemenangan dengan skor 29-27. Saat itu, semangat pendukung mulai kembali hidup, berharap bahwa Red Sparks bisa membalikkan keadaan. Sayangnya, di set ketiga, Red Sparks kembali mengalami penurunan performa. Mereka kembali kalah dengan skor 22-25. Set ini benar-benar membuat suasana stadion kembali tegang. Kemudian, di set keempat, pertarungan semakin menegangkan dengan skor yang ketat hingga mencapai 37-39. Sayang sekali, Red Sparks harus merelakan kekalahan set ini dan, pada akhirnya, harus tunduk kepada Hillstater. Meskipun kalah, Megawati Hangestri tetap menjadi sorotan. Dengan total 34 poin yang dicetaknya, dia berhasil menyamai torehan poin dari Laetitia Momabasoko, pemain bintang dari Hillstater. Aksi-aksi Megawati di lapangan tidak hanya menginspirasi timnya, tetapi juga menarik perhatian penonton yang kagum dengan perjuangannya. Namun, kali ini, usaha Megawati belum mampu membawa Red Sparks meraih kemenangan. Kekalahan ini bukan satu-satunya yang dialami oleh Red Sparks di musim ini. Sebelumnya, pada tanggal 30 Oktober, mereka juga tumbang di tangan IBK Altos dengan skor tipis 2-3. Kekalahan ini tentu sangat berdampak pada mental dan semangat para pemain, termasuk Megawati sendiri yang berjuang keras untuk tetap mempertahankan posisi Red Sparks di klasemen. Nah, setelah kekalahan tersebut, posisi Red Sparks sebenarnya masih aman di peringkat ketiga, yang merupakan batas zona playoff. Namun, situasi berubah drastis ketika IBK Altos kembali berlaga pada Sabtu, 9 November. Bertanding melawan Ipepper Savingsbank, IBK Altos tampil garang dan berhasil menang telak 3-0 dengan skor 25-21, 25-13, dan 25-15. Dengan kemenangan ini, mereka mendapatkan 3 poin penuh yang langsung menggeser posisi Red Sparks. Kini, IBK Altos naik ke peringkat ketiga dengan total 10 poin, meninggalkan Red Sparks di posisi keempat dengan 9 poin. Ini berarti Red Sparks harus keluar dari zona playoff, posisi yang sebenarnya sangat mereka harapkan untuk amankan sejak awal musim. Tak hanya Red Sparks yang mengalami perubahan posisi. Di puncak klasemen, tim Pink Speeders terus menunjukkan kekuatannya. Hingga saat ini, mereka masih belum terkalahkan dalam 5 pertandingan yang telah dijalani dan memimpin klasemen dengan total 15 poin. Di posisi kedua, Hyundai Hillstater menempel ketat dengan selisih hanya 1 poin dari Pink Speeders berkat kemenangan penting mereka atas Red Sparks. Kondisi ini jelas menjadi tantangan besar bagi Red Sparks. Mereka perlu memperbaiki performa di pertandingan-pertandingan berikutnya untuk bisa kembali masuk ke zona playoff. Bagi Megawati Hangestri dan timnya, ini bukan sekadar soal memenangkan pertandingan, tetapi juga tentang mempertahankan kehormatan dan ambisi mereka di liga ini. Lalu, apa langkah selanjutnya bagi Red Sparks? Apakah Megawati bisa menginspirasi timnya untuk bangkit dan kembali ke jalur kemenangan? Tentu ini menjadi pertanyaan yang banyak ditunggu oleh para penggemar Voli, terutama penggemar Red Sparks dan Megawati di Indonesia. Nah, itulah pembahasan lengkap mengenai posisi terbaru Red Sparks di Liga Voli Putri Korea 2024 hingga 2025. Jangan sampai ketinggalan perkembangan selanjutnya, karena kita akan terus mengabarkan berita-berita terbaru dari dunia Voli untuk kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Voli.